Intro Ditres Narkoba Polda Bengkulu kembali sukses memutus mata rantai dari peredaran narkotika jenis sabu di Provinsi Bengkulu. Kali ini, tiga tersangka berinisial NO, AS dan HS berhasil terjaring operasi tangkap tangan. Menurut hasil penyelidikan kepolisian, ketiganya tertangkap dalam perkara yang berbeda. Kinerja Subdit Res Narkoba Polda Bengkulu berawal dari penangkapan NO di Jalan Belimbing, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singgaran Pati dengan barang bukti berupa satu paket bubuk kristal berbungkus plastik bening. Melalui pengembangan terhadap NO, kepolisian kembali berhasil menciduk AS seorang bandar yang diciduk beserta 12 paket sabu siap edar di kediamannya di Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singgaran Pati. Hanya berselang satu hari, Subdit Res Narkoba kembali berhasil menangkap HS di Jalan Bali, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara sesaat setelah melakukan transaksi narkoba. Selanjutnya, kepolisian masih akan melakukan pengembangan terhadap HS demi menangkap tersangka lain berinisial A yang berhasil kabur. Kini para tersangka terjerat pasal 114 serta 112 dengan ancaman maksimal hukuman pidana 20 tahun penjara. Dari Bengkulu, Tim Liputan Trigrata TV, Salam Trigrata!